Kasus sopir truk yang menabrak remaja hingga tewas di jalan KH Sole Iskandar, kejamatan Tanah Sarel, kota Bogor, pada Kamis 5 Januari 2023 berakhir damai. Sopir berinisial AR dengan keluarga korban membeli untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. AR yang sebelumnya ditetapkan statusnya sebagai tersangka, kini dinyatakan bebas oleh polisi. Untuk mengetahui informasi selenggamnya terkait kasus ini, kami sudah terhubung langsung dengan Rekan Rahmat Hidayat, reporter dari Tribun Bogor. Silahkan laporannya Rekan Rahmat Hidayat. Baik, Rima dan rekan-rekan Tribun Residen ya, dapat kami sampaikan. Bahwasannya, kasus tewasnya Rodiali atau seorang remaja di jalan KH Sole Iskandar pada 5 Januari lalu, saat ini sudah selesai dan dipastikan kedua belah pihak berakhir damai. Dan perlu diketahui oleh kandang-kandang Tribun Residen ya, kejadian ini bermula ketika sekompok orang yang dalam video yang kami terima ini berjumlah 4 orang sedang mencegah truk di wilayah jalan KH Sole Iskandar, Kecamatan Tanah Serial, Kota Bogor. Namun saat mencegah truk tersebut, satu orang remaja dalam video yang kami terima, tersambar truk hingga tewas. Namun saat, semenjak kejadian tersebut, Proyesta Bogor Kota langsung melakukan tindakan dengan mencari supir truk yang mengakibatkan satu orang remaja yang biasa disebut di Kota Bogor ini seorang rojali atau rombongan jamaah VR pembuat konten. Kemudian tak berselang lama, supir truk tersebut ditetapkan sebagai tersangka karena diketahui melarikan diri dan mencoba mengelabui petugas dengan cara mencet ulang mobil truk yang dibawanya ketika menewaskan seorang rojali tersebut. Dan akhirnya, supir truk ini ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman kurungan pidana selama 3 tahun. Namun beberapa hari kemarin, Proyesta Bogor Kota mendamaikan kedua belah pihak ini dan memilih jalan restoratif justice dan akhirnya kasus ini selesai dalam kekeluargaan dan akhirnya berakhir damai. Dan perdamaian ini pun dilakukan di Mako, Proyesta, Jalan Kapten Muslihat, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Ada beberapa poin yang memang ditekankan oleh pihak Proyesta Bogor Kota dalam kasus restoratif justice ini di mana kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan pasca kejadian pun supir truk sudah memberikan bentuk tanggung jawabnya kepada pihak keluarga korban dengan memberikan beberapa persen santunan kematian kepada pihak keluarga korban yang diketahui berasal dari wilayah Bogor Selatan, kota Bogor. Dan di Mako, Proyesta, Bogor, Kota juga pihak keluarga korban yang tewas ditabrak truk ini mengakui kesalahannya. Bahwasannya memang selainnya supir tersebut tidak berhak disalahkan namun keluargalah yang berhak disalahkan karena keluarga kurang melakukan pengawasan terhadap anaknya. Sementara itu supir truk ini mengaku lega dan bersyukur bisa beraktifitas kembali setelah dibebaskan oleh pihak kepolisian dan kasusnya berakhir damai. Dan dirinya pun mengapresiasi pihak kepolisian Bogor Kota selama ini ataupun selama dirinya ditetapkan sebagai tersangka, pihak kepolisian melakukan pengayoman yang cukup sangat baik dan akhirnya mendamaikan kedua belah pihak dirinya dan keluarga korban. Dan dirinya pun berjanji akan tetap berhati-hati ke depannya ketika mengembudikan truk di kota Bogor. Begitu rimah laporan yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih atas laporannya Rekan Rahmat Hidayah. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!